Sinopsis Sinetron Suci Dalam Cinta di SCTV Malam ini 14 November 2021 Episode 35 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sobat AWM Dimanapun kalian berada Semoga kalian sehat semuanya ya Berjumpa lagi dengan saya Yang menghadirkan berita terbaru Seputar Sinetron Suci Dalam Cinta Nah bagi kalian yang baru menemukan channel ini Saya ucapkan selamat bergabung Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru Dari channel ini Dari sini saya akan menceritakan Alur cerita seputar Sinetron Suci Dalam Cinta Tentunya hanya di SCTV Selamat menonton ya guys Dan terima kasih Nah di awal scan kali ini Sela masih kesal Dengan Rafa Karena Rafa selalu membela Suci Bahkan sebelumnya pun Stroller Rafa jatuh ke kolam renang Dan Suci yang disalahkan Namun saat itu Rafa membela Sela pun mulai curiga Sela pun mulai curiga Kalau Rafa masih ada rasa sama Suci Dan Sela gak ingin Rafa kembali mencintai Suci Dan dia akan melakukan sesuatu untuk Suci Namun di sisi lain Suci kembali bertemu dengan Kinan Namun Kinan masih marah kepada dirinya Dan ditambah lagi Sebelumnya Suci disuruh untuk menjaga Raisa Malahan Stroller Raisa jatuh ke kolam renang Disini pun Suci gak menyerah begitu saja Karena dia ingin untuk melaksanakan Amanat Almira Yang disuruh untuk menjaga Raisa Dan dia gak ingin Kinan menyerah Setelah kepergian Almira Kemudian di waktu yang lainnya Pencarian baby sister untuk Raisa Akan masih ditayangkan Di episode kali ini Dan Kinan akan setuju Kalau Raisa dijaga oleh baby sister Namun dia harus benar-benar percaya Sama baby sister tersebut Dan Kinan gak ingin terjadi apa-apa sama Raisa Kinan gak mau kehilangan lagi Seperti dirinya Yang kehilangan Almira Dan Raisa pun adalah Anak yang sangat dicintai Almira Kemudian Jeffrey ragu Ingin mendekati adiknya Kinan Padahal mereka saling mencintai Namun Mereka cuma kode-kodean Dan saling berhatian saja Kemudian Di scan terakhir kali ini Rafa gak terima Karena dia belum bisa sebelumnya bersama dengan Raisa Dia ingin Ha'asu Raisa ke dirinya Meskipun Kinan tetap akan melindungi Raisa Mungkin sampai disini dulu guys Ulasan singkat dari saya Mohon maaf Bila ada perkataan yang salah dari saya Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton